In 5, 4, 3, 2 Terus 82 episode kita sudah bersama Entah keberapa kali Dr. Ryu Hasan hadir ke dialog negatif ini Dan malam hari ini kita kembali akan dicengangkan pikiran kita Akan dibuat mind blowing So malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang moral dan science So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini Dr. Ryu Hasan, apa kabar dok? Selamat malam semuanya, selamat malam mas abu Saya sambil jalan ini ya Nanti kalau sudah sampai tempat nanti saya buka kameranya Kalau ini saya jalan saya buka horor soalnya Oke, wah ini lagi syuting film horor nih kayaknya Ya ini film horor Terima kasih mas abu kita ketemu lagi Jadi sejak pandemi ini ya Memang kita jadi terbiasa ketemuan di zoom kayak gini ya Dulu gak kebayangkan ya itu Dulu gak kebayang, dulu saya ngejar-ngejar dok deh sampai ke UI Depok loh Waktu itu ya Iya bener Saking pengen ngikutin seminarnya coba sampai ke UI Depok didatangin Sampai ke UI Depok itu ya Waktu itu Wah luar biasa Kita bicara aneh ya, mengenai sapien waktu itu Sapien 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 Nah kali ini ya tetap saja kita tidak perlu Kita nanti ya gak jauh-jauh atau ya berkutat pada isu sapien sih memang gitu ya Oke Ini ya kira-kira saya jalan melewati tempat horor ini 5 menit lagi lah ya Aman dok, aman dok Soalnya kalau ini kalau misalkan kalau horor ini nanti Ini nanti aneh mas abu yang dilaporkan Ini kan begini kok ditayangkan gitu kan serem ya Nanti dituntut ya Iya makanya Oke dok, kita akan opening tentang moral dan sains itu dari sudut pandang mana kira-kira dok? Silahkan Ya kalau kita berbicara tentang moral gitu Moral, pertanyaannya apakah manusia, apakah binatang yang namanya manusia ini yang punya moral? Jawabannya adalah definitifnya enggak gitu Jadi bukan hanya manusia yang kenal moral Tetapi moral manusia dan moral binatang-binatang lain yang bermoral itu berbeda gitu Oke Tapi yang anehnya ini, yang lucunya manusia itu seringkali mengalamatkan moral-moral jelek itu kepada binatang Padahal binatang tidak pernah melakukan itu Oke, oke Ya misalnya, misalnya Kalau ada ini berita-berita perkosaan itu Wah itu memang kelakuannya binatang Loh binatang mana ini perkosaan? Gak ada gitu ya Gak ada itu Binatang itu, binatang selain manusia ya Selain manusia, terutama binatang-binatang yang Ini, ini ya Hubungan seksual itu pada umumnya semua binatang itu digunakan atau untuk keperluan reproduksi Hanya binatang-binatang tertentu yang menganggap hubungan seksual atau aktivitas seksual itu sebagai rekreasi Nah itu ya Nah, binatang-binatang apa saja yang menganggap atau memperlakukan atau menempatkan hubungan seks itu lebih banyak sebagai rekreasi ketimbang reproduksi Satu diantaranya yang nomor satu adalah flipper atau apa namanya dolfin Dolfin itu apa namanya aktivitas seksualnya, hubungan seksualnya itu mereka menikmatinya sebagai rekreasi juga Jadi, dolfin itu bisa menikmati dan bisa merasakan yang namanya orgasme Dolfin Nomor dua, simpansi Nah, ini adalah binatang-binatang yang menganggap atau menempatkan yang namanya hubungan seksual itu sebagai rekreasi Binatang-binatang pada umumnya itu menempatkan atau hubungan seksual itu untuk keperluan reproduksi Jadi, binatang-binatang seperti anjing, kucing, kerababun gitu-itu Mereka melakukan hubungan seksual pada saat ceweknya itu atau betinanya atau perempuannya itu pada masa subur Jadi, nggak ada yang namanya kucing itu terus kemudian kucing betinanya nggak subur kemudian diperkosa Nggak ada gitu Nah, bahkan yang namanya pada binatang-binatang umumnya Itu yang cowok itu diundang oleh binatang ceweknya Jadi, binatang-binatang selain manusia dan keempat binatang yang saya sebutkan tadi Kalau mereka itu, yang perempuan itu ovulasi memasuki masa subur Tubuhnya itu mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia mengasuki masa subur Atau kalau dalam bahasa biologinya disebut estrus gitu Estrus misalnya pada kerababun itu pantat si ceweknya itu memerah gitu Merah, merah gitu Jadi, ceweknya itu dalam artian ini ngundang cowoknya nih Gue udah siap diawek nih gitu Oke, itu tanda gitu ya Itu tanda gitu Nah, kerababun jantan akan merespon itu Merespon, oh ini udah siap gitu Anjing juga begitu Anjing itu kalau kemudian anjing betinanya itu mengalami ovulasi Estrusnya itu dia mengeluarkan aroma Bahkan sampai nyamanya anjing itu sampai 2 km itu bau aromanya Anjing betina yang mengalami ovulasi itu Mengejar itu Itu yang namanya estrus pada binatang-binatang itu memang berbeda-beda Berbeda-beda pada binatang itu Tapi itu adalah undangan dari si cewek untuk mengundang cowoknya gitu Jadi ya sebetulnya kalau begini Yang namanya perkosaan itu binatang apa yang memperkosa itu Bayangin aja Manusia yang sedang memperkosa itu terus kemudian Basar manusia kelakuannya binatang Hei binatang mana itu? Tidak ada Jadi manusia ini sering Sering manusia itu Mengalamatkan perilaku-perilaku buruk menurut mereka Itu sebagai Sebagai perilaku binatang Padahal tidak ada binatang yang seperti itu Binatang non-manusia ya Itu salah satu contohnya Salah satu contohnya bahwa manusia itu seringkali Menempatkan secara salah yang namanya perilaku Bahwa perilaku-perilaku buruk itu dialamatkan Atau disebut sebagai perilaku Perilaku-perilaku binatang lain non-manusia Padahal yang melakukan itu hanya manusia Ini saya yang mengatakan begini Hanya karena tadi bahwa manusia itu sering mengalamatkan Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai yang dianggap manusia itu Sebagai tidak bermoral dan dialamatkan ke binatang lain Padahal ya tidak demikian Nah, poin-poinnya tadi bahwa Apakah hanya manusia yang mempunyai moral? Ya tidak Tidak Jawabannya definitely tidak Tidak bahwa yang namanya moral itu dimiliki oleh binatang-binatang lain Tapi tidak semua binatang mempunyai moral Binatang yang mempunyai moral Moral ukurannya dia Adalah binatang yang merasa dirinya ada Tidak semua binatang merasa dirinya ada Nah, manusia itu Iya, tidak semua binatang merasa dirinya ada Manusia adalah salah satu dari beberapa binatang Yang merasa dirinya ada Merasa dirinya ada Tidak semua binatang kemudian merasa bahwa dirinya ada Manusia adalah salah satu dari beberapa dikelintir binatang Yang bisa merasakan dirinya ada Dalam hal ini, saya bicara seperti ini pada kebanyakan Pada umumnya anjing itu tidak merasa dirinya ada Tapi ada anjing-anjing tertentu yang merasa dirinya ada Terus tidak semua gajah misalnya merasa dirinya ada Tapi ada gajah-gajah tertentu yang merasa dirinya ada Gimana kita bisa tahu Bisa tahu individu Individu entah itu gajah Entah itu anjing Hikus itu Merasa dirinya ada Gimana kita bisa Bisa Mengetahui Itu dengan tes cermin Sederhana Nah dengan tes cermin Tes cermin Yang namanya dengan tes cermin Kalau Misalkan Anjing Atau kucing Atau Kera gitu ya Terus kemudian disodori cermin Terus kemudian Dia melihat Bisa Berperilaku bahwa Itu bayangannya Dia misalnya Jadi dia paham Bahwa cermin itu adalah pantulan dari dirinya Nah yang seperti ini Berarti dia merasa dirinya ada Gitu ya Oke Itu Itu yang namanya Itu tes cermin Dan tes cermin itu Menunjukkan bahwa Binatang-binatang ini merasa dirinya ada Nah Pada umumnya Binatang-binatang yang merasa dirinya ada Entah itu manusia Entah itu simpanse Entah itu bonobo Entah itu Dolphin Dia punya konsep moral Dalam 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 otaknya Kenapa Kalau kita berbicara Morality Morality Dasarnya apa sih moral itu Di otak kita Dasarnya adalah Empati Empati itu Dalam hal ini apa Empati itu merasakan Penderitaan individu lain Jadi seseorang itu tidak akan mungkin Menolong individu lain Dan Bahkan mengabaikan keselamatannya Kalau dia tidak berempati Misalnya Simpanse Simpanse itu Kalau ada simpanse lain yang terjebur Misalkan di sungai Simpanse-simpanse ini Berani atau mengabaikan keselamatan dirinya Menolong simpanse yang terjebur itu Ini tidak terjadi pada kuda Sapi Tidak terjadi Wilde beast Wilde beast itu binatang yang ada di mana Di Afrika sana Kalau ada wilde beast lain Sedang digigit oleh buaya Yang lainnya cuek Bahkan kuda juga begitu Kuda itu Kalau kemudian anaknya kejebur Ya dibiari Gak ada kuda nolong Kecuali Master Ed Duli itu ada Film Master Ed Kuda yang bisa ngomong Sabtu malam Master Ed Itu adalah Jadi moralitas itu Dalam otak kita Dasarnya Altruisme Altruisme itu adalah Mengesampingkan Kepentingan diri sendiri Untuk individu lain Siapapun individu Misalnya Anjing yang menolong manusia Ada loh anjing yang bisa menolong manusia Tapi tidak semua anjing Kucing juga ada Kucing yang punya Tapi itu lebih sedikit lagi Makanya Pada umumnya Kucing itu lebih bos Daripada anjing Kalau kucing itu bos Minta dilagenin Itu yang namanya Bagaimana otak kita itu Bisa merefleksikan Emosi orang lain Dalam otak kita Meskipun tidak 100% benar Terutama manusia Manusia ini Suka Suka apa namanya Suka Menerka-nerka Emosi orang Pendapat Jadi Kira-kira Ini maunya apa ya Itu manusia Bahkan pohon pun itu Dia enggak punya kemauan Kira-kira pohon ini maunya apa Terus kasih makan Terus kemudian Kira-kira Gunung ini kenapa ya Kok meletus Kok marah Jadi itu adalah Manusia otak kita itu Selalu mengira-ngira Apa Yang dirasakan oleh benda lain Termasuk benda-benda mati Makanya terus ada Yang namanya animisme Karena kita mengira Manusia itu mengira Bahwa Literally Benda-benda itu Bisa diajak ngomong Jadi yang namanya animisme Dulu itu Animisme itu bukan orang Menyembap Batu bukan Tapi yang namanya animisme itu Menganggap bahwa Batu-batu Pond itu punya anim Punya jiwa Jadi kalau dulu itu ya Yang namanya animisme itu Ya literally ya Manusia itu Bicara sama batu Tuh batu Aku mau lewat ya Jangan marah ya Tuh batu Aku mau makan Kamu mau makan enggak Ya mereka tahu sih Batu itu tidak akan menjawab Cuman ya Menganggap bahwa itu adalah Membuat nyaman aja Jadi manusia ini Selalu mengira-ngira Apa yang dirasakan Oleh orang lain Meskipun itu tidak selalu benar Ini bagus untuk yang namanya Ikatan kelompok itu Nah jadi Yang namanya Simpulnya adalah Moralitas itu Adalah Kita itu mengira-ngira Mengira-ngira Apa yang dimaui Saudara-saudara kita Di sekitar kita Kelompok kita itu Dan kemudian Memahami satu hal Kesepakatan bersama Untuk ikatan kelompok Makanya moral itu ya Sangat terbatas Pada kelompok tertentu Misalnya Di sebuah kecamatan Moral di sebuah kecamatan Itu berbeda Dengan moral Di kecamatan lain Loh kok gitu Oh iya Kalau kita Ketemu di Papua sana Yang namanya Yang di Papua itu Sampai sekarang ya Terutama di Papua Nugini Banyak kelompok-kelompok Yang seumur hidupnya pun Dia tidak pernah Melewati Batas-batas Supunya itu sendiri Karena itu berarti Kematian itu Kematian Nah itu yang namanya Moral Jadi moral itu Pada dasarnya Ya altruisme Raji Tetapi moral itu Pada Pada Perkembangannya Itu adalah Tentang nilai-nilai Yang disepakati bersama Yang dianggap Baik Dan itu Tidak selalu harus Misalnya terbukti Bahwa ini benar atau salah Namanya moral Moral itu ya Moral itu Moral jatuh tempat Moral di jatuh tempat Belum tentu diterima Di tempat lain Yang sering saya contohkan Ya Di Jawa Kalau kita makan terus Baik Itu Tidak sopan Tapi kalau di Sumatera Utara Itu Menghargai yang menjamu Jadi Kita makan Dijamu Oleh Seorang teman kita Di Sumatera Selatan Terus kita Eh Sumatera Utara Terus kita Itu Itu kita menghargai Yang menjamu Jadi Yang namanya Nilai moral Di satu tempat Itu berbeda Pada tempat yang lain Kenapa Setelah Sebetulnya Karena nilai moral Itu tadi Memang Tujuannya Untuk mengingkat Kelompok Seperti yang dilakukan Oleh si Pansa Simpanse itu Kalau misalkan Temannya Kecebur Ditolong sama dia Tetapi simpanse itu Kayak manusia Kalau musuh Diajar habis-habisan Jadi Simpanse-simpanse itu Bisa menyerang Kelompok lain Dengan serangan Pematikan Jadi Secara Literal Yang namanya Politik Dan Morality Itu Itu sama Itu yang Yang namanya Disebut Resipropal Altruism Altruism Milih-milih Kalau temannya Ditolong Kalau musuh Dihabisin Sama Moral Dan politik Dalam hal ini Sama persis Halimatnya Beda Satu moral Satu politik Jadi moral Itu Dan politik Sama Itu namanya Triple Loyality Kita loyal Terhadap Kelompok Kita Aja Jadi kalau Kelompok Yang lain Dianggap Gak bermoral Misalnya Moral Urusannya moral Bagi Kelompok-kelompok Tertentu Adalah Gak jauh-jauh Dari selangkangan Bokoknya Itu yang Moral Orang Orang nyuri Itu Gak apa-apa Tapi kalau Pakai rok mini Tidak bermoral Urusannya kan Selangkangan Orang mencacu Maki-maki Orang lain Namparin Orang lain Ngeroyok Orang lain Itu bukan Dianggap Tidak bermoral Tapi kalau Kemudian Duduk berdua Lagi-lagi Dan temuan Tidak bermoral Urusannya Tidak jauh Dari selangkangan Yang gak apa-apa Juga Tapi Memang itu Ukuran moral Tertentu Ada yang Namanya moral Itu tidak jauh Dari selangkangan Yang pokoknya Urusan selangkangan Itu urusan moral Yang lain Enggak Jadi Apa namanya Membuli orang lain Itu dianggap Tidak Tidak bermoral Tetapi Pakai rok mini Tidak bermoral Buah itu Mencacu Maki orang Ngata-ngatain orang Di twitter Tidak dianggap Tidak bermoral Tapi terus kemudian Duduk berdua Laki-laki Dan perempuan Di satu tempat kosong Dianggap Tidak bermoral Ya gak apa-apa Tapi itu ukuran moral Jadi urusan Ukuran moral Itu tidak berlaku Universal Kenapa Karena otak kita Ini menempatkan moral Ini kan Karena dasar Kita mempunyai nilai Mempunyai nilai Dan nilai-nilai ini Tidak relevan Sebetulnya Dalam kehidupan Itu kan Tidak ada nilai Dalam kehidupan Tidak ada nilai Misalkan ada Ayam ketemu Serigala Ya dimakan Terus ayamnya Masa mau bilang Serigala Eh Seri Seri Ini kita sesama makhluk hidup Gak boleh saling makan Seri Harus paling menghargai Kan gak ada ayam gitu Dan bukan berarti Serigalanya jahat ya Enggak Itu ya Seri Jangan makan ayam Seri Kita sesama makhluk hidup Kalau gak makan kamu Aku makan apa Makan tahu juga gak bisa Jadi nilai dalam hal ini Yang gak universal Dalam kehidupan Tidak ada nilai Tidak ada baik Tidak ada buruk Kalau ada Serigala makan ayam Ya bukan baik Bukan jahat Emang begitu Hanya manusia itu Melihat Serigala Disebut binatang puas Kenapa Dia makan ayam Alimau Binatang puas Makan kamping Mereka cuma makan binatang lain Manusia Binatang Bumbuan Jamur Bakteri Dimakan semua Sama manusia Tapi manusia Tidak pernah mengatakan dirinya Binatang puas Jadi manusia itu Mempunyai nilai Terhadap dirinya Sendiri Jadi Yang namanya Morality Dalam otak kita Itu sama dengan Politik Persis Tribal Loyality Hanya saja Moral itu Lebih dibungkus Dengan segala macam Hal-hal yang berbau-bau Disakralkan 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 Sakral sendiri kan Gak ada Misalkan suatu tempat Yang dianggap sakral Itu kan bagimu Bagiku Enggak Itu bagiku Ya biasa saja Ya batu Tapi ada orang-orang Yang menganggap sakral Tadinya itu Batu biasa Terus kemudian Dipegang sama Pengrajin Jadi hake Bisuci-cucikan Itu batu biasa Tapi Supaya harganya naik kan Nah itu dia Itu dia Itu dia Moral dan politik Juga begitu Membuat satu Yang biasa-biasa Nilainya jadi naik Oke Membeli ayam Ya ayam biasa Tapi kalau dilakukan Pada saat-saat tertentu Jadi sakral Membeli ayam Ayam biasa Tapi kalau ayam ini Untuk selamatan Beda Bahkan ada Kepercayaan-kepercayaan Jawa dulu Pada saat Membeli ayam Pada saat Anaknya dikandungan 7 bulan Terus ayamnya cacat Takut dia Nanti anakku lahir cacat Ayam Nah nilai-nilai Yang seperti ini Itu karena apa Otak kita Itu memang Mesin penghubung Cilakanya otak kita Itu sering menghubung-hubungkan Hal-hal yang Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Misalkan gunung meletus Ini karena Orang-orang berkuah jahat Loh atau urusannya Orang jahat Sama gunung meletus Itu dulu Nanti kalau kamu jahat Kalau kamu berakhlak jelek Kamu nanti dipunahkan Kamu nanti jukum oleh Gendro penuh Pohon Sabung Nah dulu yang namanya Dinosaurus punah Dinosaurus juga tidak punya Akhlak Kepungan massal terjadi Lima kali dalam Sejarah kehidupan di bumi Lima kali Apakah trilobita itu Terus kemudian dianggap Tidak berakhlak Sehingga harus dipunahkan Terus kemudian Dinosaurus itu punya Akhlaknya gak bagus Kok harus dipunahkan Nah ini kan ukuran manusia Hanya manusia ini juga Menilainya ini kan Karena manusia gak paham Tetapi paham Atau tidak tentang kehidupan Itu gak penting Bagi manusia Yang paling yakin Bagi manusia Manusia itu gak penting Bagi manusia Bener atau salah Yang penting bagi manusia Itu bisa Bisa Apa namanya Membuat dia nyaman Atau tidak Termasuk moraliti Nah kalau kita mengaju lagi Moraliti Memang moral itu Moral itu Adalah Tidak universal Tapi ada moraliti Moraliti Yang lebih umum Atau lebih besar Ketimbang Milai-milai Moral Misalnya Moral orang Jawa Dengan moral orang Batak Tentu beda Yang dianggap Hal-hal baik Menurut orang Jawa Dan yang Hal-hal baik Yang menurut orang Batak Tentu berbeda Ini moral Urusan moral Tetapi ada moral-moral Yang lebih universal Atau lebih umum Misalnya Tidak boleh menyakiti Orang lain Tidak boleh nyolong Itu lebih universal Tidak boleh membunuh Membunuh orang lain Kalau membunuh kecoak Gak apa-apa Itu kan Itu batas-batasnya Moral Pada dasarnya Kan kita pernah Bicara Manusia itu Seperti binatang-binatang lain Untuk melanjutkan Hidup kita Kita harus Mengambil kehidupan Orang lain Mengambil kehidupan lain Harus Mas aku Tidak mungkin Melanjutkan kehidupan Kalau tidak Mengambil kehidupan lain Apa itu Tumbuh-tumbuhan Binatang lain Diambil itu Untuk apa Untuk kalori Untuk kebutuhan Metabolisme tubuh kita Kenapa Ya memang Kehidupan Alam semesta itu Merancang kehidupan Saling makan Memang Dan itu Supaya Kehidupan itu Bisa makin 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 banyak Dan makin berlumat Alam semesta ini Alam semesta ini Mengikuti Hukum termodinamika kedua Menuju ketidak teraturan Alam semesta Yang namanya Entropi Jadi dalam hukum Termodinamika kedua Ada yang Alam semesta itu Menuju Kesemramutan Jadi makin lama Alam itu menuju Ketidak teraturan Tapi Tapi ada satu sistem Yang melawan Entropi itu Namanya Kehidupan Hidup ini Melawan Entropi Entropi ini Gampangnya gini Mas Abi Kalau Mas Abi Di kamar Tidur Duduk di atas Tempat tidur Sambil nonton TV Sebentar aja Atau cepat Atau lambat Spraynya Acak-acakan itu Acak-acakan itu Nah Untuk Membereskan itu Membuat itu Traktur Butuh tenaga Butuh energi Merapikan Spray Terus kemudian Remah-remahnya Disingkirin Itu Memerlukan energi Jadi Entropi itu Bisa diturunkan Kalau kita Memakai energi Atau menyerap energi Dalam satu sistem Nah kehidupan ini Begini Kehidupan itu Cenderung Menurunkan Entropi Dan mengarah Keteraturan Meskipun Keteraturan Dalam kehidupan Ini Ada batasnya Misalkan Mas Abu Masih Masih Bayi Terus kemudian Dewasa Makin teratur Tapi begitu Tua Sudah penyakit Satu persatu Datang Jadi Ada batasannya Kehidupan itu Untuk melawan Entropi Melawan Entropi Pada suatu saat Harus rusak juga Tapi Selama 4 miliar tahun 4,5 miliar tahun Atau 3,5 miliar tahun Yang lalu Sejak ada kehidupan pertama Itu sudah terbukti Bahwa kehidupan ini Melawan Entropi Melawan Entropi Kenapa Kehidupan ini Makin lama Makin banyak Makin lama Makin banyak Di muka bumi Makin lama Bahwa ada yang Punah Iya Ada spesies yang Punah Iya Tapi spesies yang Muncul Itu lebih banyak Daripada yang Punah Jadi laju Kepunahan Masih kalah Dengan laju Spesiasi Ini bukti bahwa Kehidupan ini Adalah melawan Entropi Entropi Moral Itu Moral Kesadaran Ini sebenarnya Sampah dari Kehidupan Sampah dari Kehidupan Enggak perlu Kehidupan itu Sadar Enggak perlu Enggak perlu Tetapi Kesadaran itu Muncul Dalam Ekolusi Hanya binatang-binatang Tertentu Yang sadar Dan untuk Pertama kalinya Ada Kehidupan Yang mengetahui Cara Kehidupan itu Bekerja Manusia Kapan Baru-baru Aja Bagaimana Alam Alam semesta Itu dimulai Bagaimana Kehidupan Itu dimulai Kalau kita Sekarang Pahamlah Kehidupan Kita itu Berawal dari 3,5 miliar Tahun yang lalu Pada saat Pada saat Pada saat Saya masih SMA itu Perdebatannya Kehidupan ini Adalah mulai 3,5 miliar Atau 4 miliar Tahun yang lalu Sekarang Kita ngomong Bicara Kehidupan ini Tepatnya 3,5 miliar Atau 3,6 miliar Tahun yang lalu Jadi Pengetahuan kita itu Makin lama Makin presisi Sama dengan Kalau kita mengatakan Big Bang itu Terjadinya kapan Dulu tahun 80 Waktu saya masih Baru lulus SMA itu Perdebatannya adalah 10 miliar Tahun yang lalu Atau 20 miliar Tahun yang lalu Perdebatan itu Sekarang Perdebatannya adalah 13,7 Atau 13,8 miliar Tahun yang lalu Semakin presisi Untuk pertama kalinya Ada Kehidupan Yang mengetahui Dan Bisa menjelaskan Cara Kehidupan itu Bekerja Kapan Baru-baru aja sih Belum 100 tahun Belum 100 tahun Yang lalu Kenapa Kehidupan ini Betul-betul Demikian juga Dengan moral Kapan sih Kita mengetahui Bahwa yang namanya Otak kita itu Menghasilkan moralitas Belum lama Tahun 1992 Baru kita paham Belum lama Jadi kalau kita Menganggap moral itu Kalau dulu Filsuf-filsuf itu Menganggap moral itu Dengan versi-versinya sendiri Misalnya ya Plato Moralitas itu apa Terus kemudian Emanuel kan lah Misalkan moralitas itu apa Sekarang kalau kita Sekarang kalau kita Lebih dalam lagi Sebetulnya moralitas itu Ada urusannya Dengan logika Atau rasionalitas kita Enggak Enggak ada Oke Tidak ada Moralitas itu adalah Perkara emosi Bukan perkara Rasionalitas Jadi otak emosi kita Yang menentukan Tindakan-tindakan Moral kita Kalau Emanuel kan Mengatakan Emanuel kan Mengatakan Yang namanya Tindakan moral itu Adalah Tindakan-tindakan Rasional Maka Imoralitas Itu identik Dengan Irrasionalitas Jadi yang namanya Emanuel kan Menganggap Bahwa kita Bermoral itu Harus kita pertimbangkan Baik burunya Secara sadar Menimbang-nimbang Padahal tidak demikian Moralitas kita Itu lebih Didrive oleh Emosi Ketimbang Rasionalitas Ya Makanya yang namanya Moral itu Dilatih Bukan dikasih tahu Jadi Gak ada kaitan Sama intelijen Gitu dok Pintar IQ Gak ada ya Gak ada Yang namanya Yang namanya Moral Apa namanya Otak moralitas Itu Betul-betul Hampir semuanya Dikendalikan oleh Otak emosi Bukan otak Rasionalitas Ya Otak moralitas Otak moralitas itu Otak moralitas itu Lebih mirip Atau similar Dengan Otak estetik Jadi keputusan Moral itu Lebih sama Dengan Keputusan estetik Misalkan Mas Abu Lihat gambar Mas Abu Dalam waktu 50 nanodetik Mas Abu Bisa mengatakan Nukisan itu Bagus atau tidak Kalau ditanya Kenapa Baru cari-cari alasannya Gitu Oke Nah Yang secepat itu Emang 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 Secepat itu Kok bisa secepat itu Gimana sih dok Itu yang disebut Emosi Seperti Jadi Kita itu Lebih banyak Kehidupan kita Lebih banyak Dikendalikan oleh Hal-hal yang Bersifat emosi Ketimbang rasional Misalnya Mas Abu Bisa bulu tangkis Enggak Bisa Nah Latihan bulu tangkis Itu pada dasarnya Mengasah gerakan-gerakan Emosional Mas Abu Itu tidak akan berpikir Aku tak menggerak Tangan kanan buah Enggak Itu Itu karena latihan Misalnya Misalnya Lim Sui King Atau Rugi Hartono Dulu 8 jam 8 jam sehari Di lapangan bulu tangkis Dalam Dalam rangka apa Matanya Gerakannya Itu melihat pola Kalau Sattelkom itu Begini Arahnya kesana Nanti aku harus Bereaktif begini Itu gak pake mikir Seperti Mas Abu Nyetir Memang mikir Belok kiri Belok kanan Enggak Itu otomatis Karena itu Misalkan Mas Abu Dari kantor Atau dari mana Dari pasar Atau dari tempat Latihan Pulang Itu Itu gak pake mikir Apalagi Sudah sepuluhan kali Ratusan kali Gak pake mikir Tau-tau sampai rumah Itu karena Itu karena semua hal Itu dipetakan Balik otak kita Dan tubuh kita Itu mengikuti Kebiasaan-kebiasaan itu Demikian juga Dengan moralitas Orang tidak mengambil handphone Yang tertinggal di Misalkan di media Atau di Bitsahat itu Itu gak bisa ditakut-takutin Dengan dosa Gak ada Harus dilatih sejak kecil Punyanya orang lain Gak boleh digambil Itu dilatih Sekarang saya tanya Mas Abu Mengambil handphone Orang itu Moral yang baik Atau moral yang jelek Mencuri kan Mencuri Ada gak tempat di Indonesia Ini yang aman Kita ninggal handphone Satu jam lagi Ada tempat disitu Padahal kita ditakut-takutin Kamu nyolong Itu nanti merata tempatnya Itu dosa Karena gak pernah dilatih Sementara kalau di Jepang Mereka dilatih Untuk tidak mengambil barangnya orang Dari kecil dilatih Latihan Pendemang latihan Dari kecil dilatih Seminggu tiga kali Mereka berlatih Untuk tidak mengambil barangnya orang Latihan Kenapa? Karena ini hal yang bersifat emosi Bukan rasional Bukan rasional Kamu itu ya Di samping kananmu Samping kirimu Itu ada dua komputer Yang mencatat baik Dan burukmu Gak efek mas Gak efek mas Gak efek Nah ini yang kita bilang Tentang moraliti Jadi moraliti itu Alih-alih Itu adalah Rasional Tapi ini adalah Emosional Beda juga dengan yang disampaikan Plato Plato itu mengatakan Dalam tubuh kita itu ada dua kuda Yang satu kuda hitam Satu kuda putih Nah kita itu di tengah-tengahnya Mengarahkan kuda ini kemana Itu dasar-dasarkan moraliti menurut Platonik Filsuf Platonik Tapi Filsafat Plato sendiri Berbeda dengan Filsafatnya Immanuel Kant Berbeda dengan Filsafatnya Aristoteles misalnya Semuanya saling bertentangan Gak mungkin semuanya benar Yang mungkin semuanya salah Gak mungkin dua-duanya benar Yang mungkin dua-duanya salah Dan setelah kita mempelajari Dan memahami cara kerja otak Yang belum lama Baru 1990 Kita mulai memahami Bahwa yang namanya emosi Itu adalah hasil kerja otak Bahwa yang namanya Menggerakkan pada saat Kita latihan sepak bola Main gitar Latihan bulu tangkis Itu adalah mengasah Otak emosi kita Untuk melakukan respon Secepat yang kita inginkan Kita baru paham Oh ini emosi Oh ini rasionalitas Dan kita juga paham Pada saat tahun 1995 Tepatnya itu Bahwa kita memetakan Moralitas otak kita itu Asalnya dari mana Itu terpetakan Kenapa Tadi altruisme Altruisme itu dimana Di tempat yang tipis Kecil itu Yang namanya Orbito frontal cortex Kalau pada manusia itu Dimana disitu Kita menemukan Yang namanya Banyak neuron cermin Karena neuron cermin itu Ketemu secara tidak sengaja Tahun 1995 Neuron cermin Dengan neuron cermin itu Semakin banyak neuron cermin itu Kita bisa Merasakan emosi orang lain Meskipun perasaan kita Tidak 100% benar Misalnya 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 yang paling gampang Itu gini Padahal Ibu-ibu atau mbak-mbak itu Nonton drama Korea atau nonton Sinetron Dia bisa ikut nangis Dia nangis Kesedihan Yang ada disetron Dia bisa nangis Dulu Ada Apa namanya Film Ratapan anak kiri Eh Anak kiri Anak tiri Tahun 70an Ada yang namanya Film Ratapan anak tiri Itu Keluar gedung Itu bisa nangis Nangis Semua bisa ningsek Karena dia merasakan Kesediannya Si Paradila Sandi Itu karena Kita itu Bisa menerka-nerka Apa yang dirasakan Orang itu Padahal itu kan Bintang film Jadi Kita ini Bisa Mencoba-coba Merasakan Tetapi Jadi Kemampuan kita Mencoba menerka-nerka Perasaan orang Terus kemudian Ditambah lagi Dengan kemampuan kita Mengatakan Yang tidak Sepenuhnya Yang Dengan kata lain Berbohong Yang baik Tata kerama itu kan Berbohong yang baik Itu bisa Tata kerama itu kan Bohong yang baik Karena Ketemu bos Senyum-senyum Gitu ya Boleh Benci sama direktur Tapi gak boleh ngomong Boleh Selamat pagi pak Padahal Dalam hati Mati-mati aja kamu Ini adalah Mener Tata kerama Itu adalah Manusia menemukan Cara menyampaikan Yang tidak sesungguhnya Sehingga dia bisa Bekerja sama Meskipun Tidak saling suka Dan moralitas Tempatnya juga ada Di situ Kita boleh aja Tidak seneng Sama satu kelompok kita Tapi sepanjang kita Terikat dalam Satu moral tertentu Kita cenderung Bisa bekerja sama Sampai disini dulu Mas Oke Oke Dok Asik banget Terima kasih banyak Dok Ini Apa sih Wah Kopi ini Tampaknya Oke Kopinya Pakai Anu apa namanya Tabung reaksi Di laboratorium Oke Dok Terima kasih banyak Dok Ini baru Baru Apa ya Baru sangat Nge banget Bahwa ternyata Moralitas itu Adalah konteksnya Dari emosi Gitu ya Bukan masalah Rasionalitas Itu Make sense lah Memperkuat lah Oke Nah ini ada Beberapa catatan nih Kalau kita bicara kan Kalau ada yang namanya Ekosistem dan Egosistem gitu ya Jadi ngeliat Dan ini tadi ada yang nanya bahwa Kok manusia disamain sama binatang sih dok Nanti itu mungkin Agak sedikit dijelasin dok Tadi ada yang nanya gitu Nah tapi poinnya gini Poinnya gini Ketika kita bicara bahwa Hak asasi manusia Seakan-akan manusia itu Lebih atas daripada Tumbuhan binatang apa Dan lain-lain Gitu lah kira-kira Padahal kan kita dalam Satu kesatuan sistem sebetulnya Dalam satu kesatuan semesta gitu Nah Sehingga manusia bisa merusak alam Bisa Ya dalam tanah petik ya Si binatang bisa Di dalam tanah petik disiksa Dan lain-lain lah Karena Balik lagi Apakah manusia tidak punya Kesadaran bahwa kita adalah Satu ekosistem Atau emang karena kebiasaan tadi dok Gimana kira-kira Kodok juga gak sadar sih Bahwa dia itu Sebetulnya bersaudara sama Nyamuk Gak ingin menyadari dia Kodok Ya tidak setelah Kodok lebih mulia dari nyamuk kan Nah sekarang Dalam biologi Itu ada lima kerajaan Ada kerajaan bateri Ada kerajaan jamur Ada kerajaan tumbuhan Ada kerajaan binatang Nah kalau manusia itu Gak masuk binatang Itu mau masuk jamur Atau mau masuk tumbuhan Karena dalam biologi Kingdom of Animalia Bahwa manusia ini Spesiesnya Homo sapien Masuk dalam keluarga Atau masuk dalam Genus Homo Manusia Masuk dalam keluarga Kerajaan besar Kita itu satu family Dengan yang namanya Simpanse Bunopo Orang hutan Borila Satu family Dan kita masuk dalam Urdu primata Primata ini Masuk dalam kelas Namanya mamalia Binatang menyusu Mamalia ini Masuk dalam film Yang namanya Vertebrata Binatang bertulang belakang Nah kita masuk dalam Kerajaan besar Kingdom of Animalia Tapi kita ada Kingdom lain Kingdom tumbuhan Kingdom of Plantai Tapi tetap itu Kita saudara kita Kalau bukan saudara Gak bisa dimakan Jadi sebenarnya Pada dasarnya Manusia itu Makan Bengkoang Manusia itu Makan Makan nasi Manusia itu Makan Kambing Manusia itu Makan babi Atau manusia Makan manusia Itu pada dasarnya Sama Binatang Untuk melanjutkan Kehidupan Mengambil kehidupan Lain Tapi moralitas manusia Batas-batasi Ini boleh dimakan Itu gak boleh Pada dasarnya Sama aja Manusia makan manusia Dan manusia makan Medus Sama Binatang makan binatang Tapi manusia itu Punya moral tertentu Ada yang Manusia gak boleh makan Tapi pada satu saat Ada di sebuah Sebuah Misalnya Sebuah peradaban Di pulau Pasca sana itu Karena awalnya Mereka sangat sejahtera Kemudian terjadi Disruption Pada Kelompoknya itu Akhirnya mereka jadi Masyarakat yang tidak Sejahtera Dan dalam waktu Tiga generasi Mereka diperbolehkan Makan Jenasahnya Saudaranya Dalam satu kelompok Kanibalisme itu Dalam Kelompok-kelompok tertentu Diperbolehkan Apakah ini tidak bermoral Yang moralnya mereka Membolehkan itu Itu dibahas Di bukunya Di bukunya Bukunya Jared Diamond Yang judulnya Kolaps Coba baca Jadi Bagaimana Yang namanya Peradaban itu Bisa runtuh Bagaimana Yang namanya Moralitas itu Bergeser Dalam waktu singkat Itu ada dalam Bukunya Jared Diamond Yang berjudul Kolaps Itu terjemahan Bahasa Indonesia Ada di Indonesia Ini menunjukkan Bahwa Yang namanya Manusia Seperti Kalau Tidak mau Disamakan Tidak mau Binatang Gimana Itu kan Masalah Keyakinan Bukan masalah Sains Evolusi kan teori Iya Memang teori Tapi teori itu Tidak dibangun Atas dasar Fakta-fakta Bahwa memang Betul disebut teori Bahwa kita itu Menurut teori Evolusi kan kita ini Ada yang Bersaudara dengan Beruang Bersaudara dengan Kambing Bersaudara dengan Ayam Bersaudara dengan Pengkauan Bersaudara dengan Kecoa Ada teori yang lain Yang mengatakan Kita itu Bersaudara dengan Genteng Kendi Kereweng Karena terbuat Dari tanah liat Ya tidak apa-apa Terserah Kamu mau bersaudara Sama tanah liat Atau genteng Atau bersaudara Sama pedus Terserah Milih aja Tidak apa-apa Tapi Kalau kita berbicara Mengenai biologi Biologi memang Berpegang Biologi modern ya Biologi modern itu Memang berpegang Pada teori evolusi Jadi ya Aneh Kalau kemudian Biologi Tapi Tidak Tidak mengacu pada Teori evolusi Tapi ya suka-suka Mulah ya Tapi yang namanya Ya suka-suka Memang orang itu Kan sukanya Milih-milih Ceripiting Tadi ada hal yang menarik Waktu ngomongin Tentang animisme Dan ikatan kelompok Apakah ada hubungannya Antara moralitas Dan akhirnya jadi Belif sistem gitu dok Sakiring yakinya Percayanya Itu ikatannya itu gimana Sama yang ikatan kelompok tadi Silahkan dok Ikatan kelompok itu Manusia itu Dirancang oleh alam semesta itu Saling berkompetisi Ya itu Tetapi Manusia ini Sebagai Ya istilahnya Kehidupan yang unik Dengan yang berbeda Dengan yang lain-lain Pada dasarnya manusia itu Sulit bekerja sama Kalau Bersama Ya antara Lebih dari 50 Atau 150 lah maksimal Sulit bekerja sama Sulit bekerja sama Jadi kalau vlog Atau gerombolan-gerombolan Di Jaman Jaman Apa Jaman Pemburu-pengumpul itu Itu Sebelum Itu sulit mereka itu Berkelompok Lebih dari 50 Sulit Begitu Apalagi 150 Begitu 100 Itu mereka cenderung Pecah menjadi dua kelompok Itu adalah Sifat dasar manusia Sifat dasar manusia Berkompetisi Nah Kira-kira 150 ribu tahun yang lalu Terus manusia mengembangkan bahasanya Dan 70 ribu tahun yang lalu Manusia bisa mulai ngarang Ngarang barang yang gak ada diada-ada ini Yang namanya fiksi Dan itu yang membuat manusia bisa bekerja sama Dalam jumlah melebih 150 Melebih 150 Melebih 150 Kenapa? Ya itu tadi Kalau Mas Abu Satu angkatan waktu kuliah itu Lebih dari 200 orang Pasti ada yang tidak kenal Pasti Ya Tapi kalau Mas Abu Misalnya kuliah di UI Misalnya Begitu orang lihat Orang pakai Jas kuning Ini Ini teman Ini yang bisa dia Jadi fiksi tentang UI Itu penting Moral juga begitu Manusia itu terkelompok Makanya yang namanya Plepton itu Gak boleh banyak-banyak Maksimal 30 Satu Plepton Supaya akrab Kalau manusia itu Misalkan 30 Manusia itu akrab Baunya aja apal Baunya apal Baunya ini Baunya temanku ini Kenapa? Baunya jempol gitu ya Tapi ini teman Itu teman Makanya Plepton Dalam tentara itu Tidak boleh banyak Karena misalnya Ini harus Mereka itu harus Saling Saling terikat kuat Secara emosi Satu Plepton Satu Plepton Makanya yang namanya Komandan Plepton Itu raja Di Di kelompok Kenapa? Setiap anggota Plepton Itu paham kemampuan Paham kemampuan Komandan Plepton Jago tembak Jago berantem Tetapi kalau 15 Plepton 20 Plepton Menjadi satu kompi Mereka gak saling kenal Diperlukan Narasi Yang mengikat mereka Mulai ngarang mereka Misalnya Komandan Plepton Itu bilang Komandan Kompi kita ini Kecil Tapi sakti Mulai ngarang Tapi itu penting Penting Yang pertama Komandan kita itu Kan gede Komandan Kompi kita itu Kecil Masa kalah Komandan kita itu Untuk Untuk Apa namanya Mengangkat harga dirinya Itu Aku kalah Karena dia lebih sakti Padahal mana Ada seorang sakti Gak ada Gak ada Karena Mas Abu itu Magician Magician Doesn't believe in magic Itu gak ada Paling gak bisa menikmati Nonton sulap Saya sih dok Bener Kalau nonton sulap Gak bisa menikmati Magician Doesn't believe in magic Dia membuat Some trick Gak ada magic Di situ Trick aja Tipuan itu Jadi misalkan Mas Abu Misalkan Mas Abu Jadi tentara Terus kemudian Tentara bilang Komandan Kompi kita ini Sakti loh Kemarin dia bawa Ular satu Jadi empat Jadi ini Mas Abu Eh lah Iku sulapan Oke dok Terima kasih dok Terima kasih dok Oke Aduh Saya masih pengen banyak nanya Tapi seperti biasa Ini pertanyaan Udah banyak banget Teman-teman yang di Instagram Live Yang di Youtube Maupun yang di Zoom Kalau mau berpartisipasi Bertanya Atau memberikan Satu tanggapan Mempengada Dokdes Malam hari ini Yuk kita diskusi Dan berdialog Oke tampaknya Sudah ada yang lesen Bu Anca Silahkan Bu Anca Selamat malam dokter Mas Abu Malam Selamat malam Mbak Anca Dokter Adakah dampak negatif Sains yang berhubungan Dengan moral pribadi Seseorang Dengan kemajuan Teknologi Bagi kehidupan manusia Yang kedua Menurut Barber Hubungan sains Dan agama Itu salah satunya Hubungan konflik Maksudnya gimana dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah asik ini pertanyaannya Silahkan dok Yang pertama Sains itu Enggak peduli nilai Sebetulnya Sains itu Bebas nilai Bebas nilai Sains itu Sains itu Tidak baik Dan tidak buruk Tidak baik Dan tidak buruk Dua tambah dua Sama dengan empat itu Bukan karena jujur Ya memang karena empat Mana ada Guru matematika Bilang begini Anak-anak Dua tambah dua Berapa Ayo jawab yang jujur Ya enggak ada Bukan kejujuran Benar-benar Enggak ada Emang empat Jadi yang namanya Sains itu Bebas nilai Tetapi pada Sains itu Diaplikasikan Untuk kepentingan manusia Itu namanya Teknologi Teknologi Ini yang mempunyai Potensi Bermanfaat Atau merugikan manusia Misalnya Katakanlah Apa ya Itu Apa Apa namanya Katakanlah Einstein Atau Yang paling Lebih lama Apa namanya Alfred Nobel Alfred Nobel itu Alfred Nobel itu Dia itu Terus kemudian Dia itu berhasil Mengekstrak yang namanya Nitro Nitrogen Trinitrotoluene TNT itu Dari ganggang Dari ganggang Dari lumut Lumut kerak Ligines Itu yang namanya Diatome Dari Diatome Ganggang Diatome Mereka itu Dia itu mengekstrak Yang namanya TNT Trinitrotoluena Terus kemudian Dikemarin jadi Trinitroglycerin Trinitroglycerin Glycerin Trinitroglycerin Temuan si Alfred Nobel itu Ya Alfred Nobel Dia belajar Sains Tetapi Begitu ketemu Trinitroglycerin Glycerin ini Punya potensi Macem-macem Bisa jadi Dinamit 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 pun Bisa digunakan Macem-macem Misalnya Digunakan Meledakkan Apa namanya Batu-batuan Untuk membuat Semen Ya gak apa-apa Tapi untuk meledakan Orang juga bisa Beburu diri Juga bisa Jadi yang namanya Sains Itu bebas nilai Tapi temuan ini Manusia tuh Bisa memakai Untuk apa Jadi yang namanya Teknologi Itu yang mempunyai Potensi Advantage Atau Disadvantage Sainsnya sendiri Bebas Ya Jadi Kita singkali Ini dampak buruk Dari sains Kamu kok gak pernah bilang Dampak buruk dari agama Sampai Dampak buruk dari agama Ya banyak Dampak buruk agama Itu ya banyak Nah kita berbicara Mengenai nilai Tapi kalau sains sendiri Sains itu berbeda dengan agama Kalau agama dari awal Memang berkita dengan nilai Tapi yang namanya sains itu Bebas nilai Bebas nilai Sains itu Bebas nilai Nah itu yang namanya Sains Tapi sekarang Kalau ditanyain lagi Apakah terus kemudian Pertanyaan kedua tadi apa Mbak Anja? Pertanyaan kedua tuh Yang antara Sains dan agama itu Konflik gitu Oh iya Apa tuh maksudnya Sebetulnya sains itu Gak peduli Sama agama itu Gak peduli Gak ada sains Ayo kita membuktikan Agama tertentu salah Gak ada Bahkan sains juga Tidak ada Misalkan Ayo kita membuktikan Bahwa keyakinannya Dia salah Enggak Misalkan Sains itu Sains itu juga Gak peduli tentang Tuhan Gak peduli Gak peduli Hanya saja Kalau ada temuan-temuan Sains Yang kemudian Bertentangan Dengan keyakinannya Yang belingsatan Yang punya keyakinan Sainsnya sebenarnya Gak apa-apa Kalau kemudian Ada temuan sains Terus kemudian Yang bertentangan Dengan keyakinan tertentu Ya itu kebetulan saja Bagi sainsnya Tapi yang belingsatan Yang punya keyakinan itu Misalnya Ini tadi itu Misalnya Misalnya Secara sains Temuannya adalah Manusia itu binatang Lah yang belingsatan Yang percaya Bahkan manusia Bukan banyatang Bahwa manusia punya Lebih tinggi Yang belingsatan Yang orang-orang itu Sainsnya gak peduli Pokoknya Yang sama binatang Mau terserah Kamu yakin apa enggak Pokoknya binatang Bener ya Intinya sains Gak pernah ngajak ribut Gitu ya dok Yang ribut Orang-orangnya sendiri Yang punya keyakinan Nah sains itu loh Gak pernah ribut Kamu ribut sendiri Oke dok Thank you dok Itu sih Strong Apa namanya Strong wordnya Adalah bahwa Sains itu Bebas nilai Karena ya balik lagi Dia dinamis Dia selalu membaru Dan seterusnya gitu ya Dan ya semua Semua juga pada akhirnya Akan dibuktikan oleh Sains ya Pada akhirnya Oke Thank you dok Terima kasih banyak dok Anyway ini ada pertanyaan Menarik dok Karena mungkin Ini juga berkaitan Sama yang recently Gitu ya Kejadian gitu Selamat malam dok Des Ini dari Agustin Septian Teman kita di Youtube Izin bertanya Apakah orang yang melakukan Kekerasan seksual itu Memang ada kelainan Di otaknya Atau memang psikopat Atau Emang selera aja Katanya Gimana tuh dok Iya kak Kalau kita bicara Tentang selera Misalnya ya Tentang selera Psikopat Itu memang ada orang Kecenderungannya Psikopat ada Gimana cenderungannya Tetapi Kecenderungan Psikopat itu Bisa Ditekan Sejak kecil Bahwa misalnya Yang disebutkan tadi Bahwa yang namanya Psikopat itu Adalah Apakah itu Kemauannya dia Atau memang Bawaan Bawaan Itu Itu memang Kecenderungannya Tertentu Itu bawaan Emang dari sononya Tetapi Bukan berarti Setiap bakat itu Harus muncul Enggak Enggak muncul Misalnya Mas Abu ini Bakat Bakat main culap Tapi kalau gak pernah Latihan Gimana Mas Abu Bakat main gitar Seumur hidup Enggak pernah Temu gitar Kapan gitaranya Jadi Bahwa bakat-bakat Itu ada Dalam diri kita Iya Tetapi Kalau dari kecil Bakat itu Ditekan Enggak muncul Buktinya apa Di society-society Seperti Di Jepan Di Denmark Di Perancis Itu Sudah Gak ada lagi Misalkan Barang ketinggalan Hilang Gak ada Kecuali di Jerman Sekarang hilang lagi Padahal saat Ada fungsi Dari Timur Tengah Hilang lagi Jadi Kalau bakat Dari kecil Ditekan Enggak muncul Tapi kalau Bakat dari kecil Terus di asa Ya muncul Oke Jadi poinnya Balik lagi Itu Semuanya Ada statement Gini Kita adalah Kita repit Di ulang Ulang Menjadi Diri Itu Seiring Betul Kalau kita Mengatakan Bahwa Mari kita Membudayakan Pada dasarnya Membudayakan Itu Membiasakan Dan Membiasakan Itu adalah Melatih Harus latih Kalau kita Mau Membiasakan Misalkan Budaya Baca kita Kurang Lah Gimana Gimana Gak Kurang Orang Dari kecil Kalau ada Bacaan Itu Jangan Baca Bukunya Sesat Perubahan Perubahan Datang Dari kebiasaan Balik lagi Oke Terima kasih Oke ini Ada lagi Yang Resen Ibu Atau Mbak Mona Silahkan Bodkanya Enak Mas Salam Malam Malam Silahkan Malam Kak Nga Bu Malam Dok Jadi Tadi kan Bicara Bahwa Tendensi Atau Bakat Untuk Psikopat Itu Kan Udah Ada Dari Sananya Cuman Kalau Ditekan Itu Gak Bakal Muncul Saya Koreksi Dulu Yang Namanya Kalau Ekstrim Gak Bisa Kalau Orang Psikopat Ekstrim Dilatih Gimana Gak Bisa Oke Berarti Ada Unsur Init Dari Dalam Diri Kita Sendiri Sekarang Kalau Kita Bicara Tentang Moralitas Yang Umum Yang Universal Seperti Tidak Boleh Membunuh Tidak Boleh Mencuri Tadi kan Itu Ada Unsur Habitualnya Jadi Kalau Dilatih Ya Kayak Jepang Tadi Itu Tidak Ya Kecenderungannya Lebih Akan Untuk Mengikuti Moralitas Yang Baik Itulah Nah Sekarang Apa Saya tuh Kearah Lebih Intelektual Atau Logika Lebih Kearah Emosional Sama Hati Nah Kalau Saya sih Pribadi Kalau Melakukan Sesuatu Yang Kayak Salah Di Hati Atau Di Dada Saya Kayak Ada Yang Kurang Ngenah Kayak Gak Enak Kayak Ada Kecoyal Apakah Ini Indikasi Ada Unsur Yang Dari Dalam Diri Kita Sendiri Ini Atau Mungkin Memang Juga Ada Unsur Habit Dan Dengan Pengasahan Lebih Lanjut Perasaan Yang Tidak Enak Itu Akan Lebih Besar Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Moralitas Gitu Kira Masuk Akal Enggak Maaf Kalau Kurang Kalau Agak Berantakan Oke Silahkan Dok Yang Pertama Yang Pertama Yang Namanya Hati Hati Kita Itu Alat Pencerna Bukan Alat Merasakan Jadi Hati Saya Enggak Enak Itu Enggak Hati Perasaan Kita Bukan Diproduksi Oleh Hati Kita Perasaan Kita Diproduksi Oleh Otak Kita Jadi Itu Cara Kerja Otak Kita Berpikir Juga Hasil Kerja Otak Kita Berpikir Perasaan Terus Kemudian Emosi Mood Semua Itu Adalah Hasil Kerja Otak Kita Sekarang Kita Bisa Mendefinisikan Atau Memetakan Semuanya Emosi Sudah Bisa Kita Petakan Kemudian Mood Kita Juga Bisa Memetakan Satu-satunya Yang Belum Kita Bisa Petakan Adalah Kesadaran Hasil Kerja Otak Kita Yang Belum Bisa Kita Petakan Atau Kita Belum Jelas Algoritmanya Adalah Kesadaran Apakah Itu Inet Dalam Tubuh Kita Tubuh Kita Ini Adalah Disusun Oleh Bahan Alam Yang Bekerja Sesuai Dengan Hukum Alam Tidak Ada Tahayul Dalam Tubuh Kita Tidak Ada Semua Itu Hasil 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 Kerja Otak Kita Tubuh Kita Mengikuti Hukum Alam Tidak Melawan Hukum Alam Melawan Entropi Hukum Alam Entropi Kalau Kita Mendapatkan Energi Entropi Turun Energi Kita Dapatkan Dari Makanan Itu Membuat Membuat Kecenderungan Kacau Menurun Otak Kita Juga Demikian Cara Kerja Otak Kita Juga Dibiasakan Yang Seperti Tadi Bagaimana Latihan Tidak Nyolong Latihan Untuk Misalkan Mendahulukan Orang Tua Pada Saat Dibis Mendahulukan Orang Hamil Di Indonesia Tidak Ada Priority Gambarnya Orang Hamil Sama Orang Tua Tetap Ditudui Karena Tidak Latihan Ada Gambar Mobil Tidak Boleh Masuk Masuk Aja Tidak Pernah Latihan Untuk Mentah Hati Rambu Lalu Lintar Apakah Ini Ini Tetapi Bakat Kita Itu Ada Bakat Yang Bisa Ditekan Ada Bagat Bagat Yang Bisa Dilatih Tetapi Pada Saat Tentu Dimana Pada Posisi Ekstrim Itu Latihan Tidak Ngaruh Misalkan Orang Psikopat Ekstrim Sudah Dilatih Gimanapun Tetap Psikopat Jadi Jangan Dikira Di Jepang Tidak Ada Orang Psikopat Ada Yang Ekstrim Ada Tetapi Yang Psikopat Itu Soso Aja Apa Namanya Dalam Batas-batas Tentu Itu Bisa Ditekan Dengan Latihan Empatinya Dibangun Empatinya Dibangun Sejak Kecil Misalnya Apa Enggak Usah Ngurusi Urusan Orang Lain Itu Penting Itu Empati Dasarnya Empati Dasar Awal Dasar Yang Paling Utama Latihan Itu Membedakan Urusan Privat Dengan Urusan Publik Kalau Urusan Privat Enggak Boleh Dicampuri Kalau Urusan Publik Harus Jadi Di Jepang Ini Kalau Ada Orang Buang Sampah Sembarangan Dicaji Makin Orang Banyak Tetapi Kalau Ada Orang Yang Gak Gereja Gak Ada Yang Perduli Kalau Di Indonesia Kan Sebaliknya Gak Apa Juga Itu Itu Adalah Komunitas Yang Berbeda Itu Yang Disebabkan Kenapa Kita Bisa Melatih Sesuatu Atau Menimbulkan Misalkan Tadi Kalau Enggak Apa Namanya Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Pas Itu Perasaannya Enggak Enak Kalau Perasaan Enggak Enak Ya Percuma Kalau Enggak Dilakukan Saya Nyolong Sebenarnya Enggak Enak Tapi Saya Kok Bisa Nyolong Terserah Besok Nyolong Lagi Sebetulnya Saya Tahu Nyolong Itu Enggak Kenapa Karena Kalau Saya Nyolong Perasaan Saya Enggak Enak Tadi Tetap Nyolong Karena Enggak Dilatih Jadi Yang Namanya Perasaan Dan Perilaku Dua Hal Yang Berbeda Karena Kalau Enggak Dilatih Orang Itu Tahu Yang Namanya Nyolong Itu Salah Bohong Kalau Enggak Tahu Buktinya Sembunyi Sembunyi Kalau Dia Enggak Ada Masalah Nyolong Di Orang Banyak Bener Itu Alamiah Ya Dok Itu Alamiah Oke Thank you Dok Keren Ini Relate Banget Dok Ini Ada Direct Message Dok Maaf Banget Ini Pertanyaannya Sangat Basic Tapi Aku Penasaran Banget Kalau Menurut Science Jadi Tujuan Hidup Itu Untuk Apa Sebenarnya Ini Gimana Dok Ini Menarik Yang Pertama Science Tidak Perjudi Tujuan Hidup Tidak Ada Science Ayo Kita Menurut Hidup Tidak Ada Science Itu Gini Science Itu Kalau Ada Kejadian Yang Tidak Bisa Dijelaskan Yang Aneh Kok Gini Kenapa Itu Terus Diteliti Yang Namanya Mekanismenya Misalnya Gunung Itu Kok Mengeluarkan Api Di Awal Awal Itu Dewa Apa Namanya Dewa Bisuvius Marah Tapi Science Akhirnya Tau Oh Itu Magma Itu Urusannya Dengan Dalam Makin Lama Orang Makin Paham Menang Gunung Berapi Tapi Science Tidak Tidak Akan Apa Maknanya Gunung Berapi Itu Filsafat Jadi Tujuan Hidup Itu Tidak Pernah Science Membahas Tujuan Hidup Itu Apa Tapi Kalau Alasannya Itu Itu Bisa Kita Teliti Jadi Kalau Sekarang Secara Science Hidup Ini Untuk Apa Jawabannya Adalah Hidup Untuk Melanjutkan Kehidupan Itu Sendiri Jadi Tujuan Hidupnya Misalkan Kenapa Kita Hidup Untuk Melanjutkan Kehidupan Karena Saya Hidup Saya Mempunyai Kesempatan Untuk Mempunyai Keturunan Dan Itu Adalah Melanjutkan Kehidupan Dan Ini Terbukti Setelah Selama Tiga Setengah Milyar Tahun Kehidupan Ini Terus Berlanjut Satu Spesies Ada Beranak Terus Punah Dari Jutaan Tahun Yang Lalu Seperti Itu Jadi Kalau Secara Sain Kehidupan Itu Untuk Secara Sain Kehidupan Untuk Melanjutkan Kehidupan Itu Sendiri Makna Hidup Itu Hanya Manusia Kenapa Manusia Punya Kesadaran Punya Perasaan Terus Kemudian Dia Ngarang-ngarang Soal Makna Hidupnya Tujuan Hidupnya Gak Apa Juga Supaya Kamu Nyaman Saya Sendiri Ini Pengalaman Pribadi Saya Itu Lama Yang Namanya Kering Makna Itu Lama Kering Makna Itu Lama Sejak Saya Tahu Bahwa Kehidupan Ini Seperti Binatang Binatang Yang Lain Bahwa Saya Suatu Saat Akan Mati Dan Sudah Selesai Kehidupan Saya SMA Saya Memahami Teori Evolusi SMA Memahami Biologi SMA Kering Makna Lama Hampir Delapan Tahun Kering Makna Tapi Akhirnya Apa Makna Hidup Apa Kita Zoom Ngobrol Bukannya Bukan Makna Kehidupan Kita Ngobrol Makan Bareng Apa Bukan Makna Kehidupan Pada Saat Kita Berinteraksi Dengan Kehidupan Kehidupan Lain Kita Punya Makna Jadinya Bagian Tapi Kemudian Dijelaskan Bagaimana Itu Nah Itu Yang Disebut Meme Tadi Meme Otak Kita Meme Kalau Basah Basah Richard Gawgim Itu Meme Pada Saat Otak Kita Terus Kemudian Mencoba Merasakan Merasakan Apa Yang Disampaikan Orang Dan Kita Menyampaikan Itu Akhirnya Kita Membuat Satu Kehidupan Itu Itu Kehidupan Meme Setelah 8 Tahun Kering Makna Saya Menjalani Kehidupan Hidup Maksudnya Batas-batas Kalau Memang Secara Kultural Tidak Boleh dilakukan Tidak Boleh Dilakukan Kenapa Karena Itu Akan Memberikan Saya Berpegangnya Pada Entropi Kalau Saya Cenderung Bagian Yang Teratur Saya Akan Menurunkan Entropi Dulu Berpegang Sama Itu Tapi Akhirnya Saya Berpegang Pada Konsekuensi Konsekuensinya Apa Kalau Saya Melakukan Ini Konsekuensinya Apa Sepanjang Kamu Bisa Menerima Konsekuensinya Dan Tidak Merugikan Orang Lain Oke Jadi Harus Jadi Buku 8 Tahun Menuju Hidayah Judulnya Gimana Gimana Silahkan Kalau Apa Mas Kalau Di Eternal Kemarin Semakin Banyak Manusia Celestial Tiamut Semakin Keluar Ini Makin Ancur Ini Entropi Dipikir Wah Luar Biasa Asik Pokoknya Nanti Satu Episode Kita Bicara Tentang 8 Tahun Pencarian Hidayah Itu Menarik Oke Terima kasih Banyak Oke Mbak Eka Silahkan Wah Sudah lama Mbak Eka Baru datang Lagi Silahkan Silahkan Mbak Terima kasih Kak Abu Terima kasih Dokter Saya Ingin Memberikan Pertanyaan Atau Apa Namanya Pokoknya Mau Sharing Sering Aja Jadi Gini Kalau Tadi Manusia Itu Dokter Bilang Saudaraan Dengan Hewan Jadi Sebenarnya Untuk Sebuah Proses Persalinannya Itu Sebenarnya Bisa Meniru Spesies Mamalia Yang Lain Sehingga Tanpa Bantuan Orang Lain Sebenarnya Kalau Dengan Keyakinannya Harusnya Sama Dengan Hewan Itu Tapi Kecanggihan Teknologi Sains Itu Kadang-kadang Menumpulkan Kemampuan Seorang Wanita Untuk Bisa Lahir Dengan Caranya Lahiran Dengan Caranya Sendiri Terus Juga Banyak Kecanggihan Teknologi Yang Makin Meyakinkan Bahwa Wanita Itu Tidak Mampu Tambah Lagi Ada Oknum Yang Memang Memanfaatkan Situasi Ini Sehingga Memperlemah Keadaan Yang ingin Saya Tanyakan Sebenarnya Bagaimana Pandangan Moral Terhadap Si ibunya Juga Jadi Tidak Menghormati Anugerah Tuhan Yang Dititipkan Di dirinya Dan Oknum Oknum Itu Tidak Tidak Memberikan Penghormatan Besar Pada Ibu Yang Mau Melahirkan Itu Memberi Keyakinan Bahwa Dia Bisa Mampu Melahirkan Secara Normal Mohon maaf Dokter Pertanyaannya Arahnya Kesitu Tapi Karena Tadi ada Menyangkut Bahwa manusia Itu pun Spesiesnya Adalah Mamalia Dokter Terima kasih Banyak Dokter Terima kasih Kalau yang tiap hari Nolong orang Melahirkan Pasti Pertanyaannya Menjurus kepada Melahirkan Pasti Oke Terima kasih Silahkan Dok Boleh Di Respon Tanya Science Dan Teknologi Kedokteran Itu Menyelamatkan Banyak Bayi Dan Banyak Ibu Melahirkan Ya Bener Sekarang 100 tahun Yang lalu Melahirkan Itu Wah Itu Mengerikan Mengerikan 100 tahun Yang lalu Mengerikan Banyak Ibu Yang mati Karena Sepsis Purpuralis Jadi Melahirkan Terus kemudian Mati 100 tahun Yang lalu 100 tahun Yang lalu Tapi Justru Science Yang kemudian Dipergunakan Sebagai teknologi Di kedokteran Menyelamatkan Banyak Perempuan Dan Banyak Bayi Angka Kematian Ibu Turun Drastis Angka Kematian Bayi Turun Drastis Karena Kemajuan Sains Dan Teknologi Bahwa Manusia Bisa Lahir Tanpa Ditolong Bisa Tapi Kemungkinan Hidup Kecil Sekarang Ibaratnya Yang namanya Melahirkan Ibarat Mencet Jerawat Gak Ada Orang Melahirkan Mati Kalau Gak Sial Banget Banget Tidak Dulu Seratus Tahun Yang Lalu Itu Perempuan Perempuan Tahun 1900 Itu Perempuan Amerika Amerika Itu Rata-rata Meninggal Pada Usia 49 Tahun Kenapa Karena Yang namanya Proses Persalinan Itu Itu Bahaya Bagi Perempuan Sehingga Ini Juga Yang Membuat Laki-laki Menganggap Perempuan Lebih Lemah Itu Karena Dulu Perempuan Lebih Gampang Mati Dibandingkan Laki-laki Tapi Setelah Sekarang Yang namanya Persalinan Itu Ibarat Mencet Jerawat Itu Ketahuan Bahwa Manusia Yang Lemah Itu Laki-laki Perempuan Itu Usianya Panjang Sekarang Usianya Panjang Laki-laki Enggak Enggak Adalah Perempuan Yang namanya Perempuan Usia Subur Pada Usia Subur Sampai 40 Tahun 45 Tahun Serangan Jantung Mati Itu Enggak Ada Kecuali Gedut Itu Enggak Ada Karena Proses Siklus Siklus Hormonal Perempuan Yang Sebulan Sekali Itu Menjaga Kesehatan Pembunuh Darah Dan Jantung Hidang Hampir Hampir Tidak Kita Tidak Pernah Menemui Perempuan Usia Subur Itu Meninggal Karena Serangan Jantung Tapi Laki-laki Umur 30 40 Mati Di Lampangan Fucal Sering Setelah Kita Memahami Bahwa Setelah Kita Tahu Proses Persalinan Itu Jadi Proses Yang Aman Kita Paham Bahwa Tubuh Perempuan Itu Dirancang Oleh Alam Semesta Jauh Lebih Kuat Dari Tubuh Laki Laki Usia Harapan Hidup Perempuan Itu 7 Tahun Di Atas Laki Laki Rata-rata Dunia Nah Itu Jadi Laki-laki Gayanya Tok Kayak Orang Tua Tua Kayak Bayangin Kalau Ada Suami Istri Pasangan Pasangan Sama-sama Bekerja Pulang Bekerja Yang Perempuan Ngurus Anak Ngurus Rumah Tangga Ngurus Suaminya Di rumah Suami Pulang Duduk Nonton Punya Kepala Keluarga Gimana Coba Tapi Menjawab Pertanyaan Mbak Eka Tadi Bahwa Pengetahuan Sains Teknologi Justru Membantu Manusia Itu Dalam Hal Kesehatan Bahwa Tidak ada Salahnya Ditolong Itu Tidak ada Salahnya Ditolong Pada Dasarnya Kita Tidak Bisa Mandiri Hidup Sendiri Tidak Bisa Masa Mau Makan Indomia Harus Ada Yang Namanya Alfamar Buka Kalau Enggak Gimana Jadi Manusia Tidak Pernah Hidup Mandiri Manusia Harus Hidup Dengan Manusia Lain Bahkan Sekarang Tuntutannya Bagaimana Kita Bisa Bekerja Sama Lebih Luas Dan Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Spektakuler Ya Memang Kalau Kita Mau Misalkan Numbuk Padi Paling Kita Bekerja Saya 5-10 Orang Tapi Untuk Membuat Satu Peluru Kendali Nukle Kita Memerlukan 50.000 Orang Kerjasama Untuk Mendara Apolo 11 Mendara Di Bulan Ada 130.000 Orang Kerjasama Negeri Selan Selain Langham Tinggal Ditolong Karena Kalau Perempuan Dibiarkan Menolong Dirinya Sediri Kemungkinan Besar Bayinya Akan Mati Dan Dia Juga Akan Mati Jadi Yang Sain Dan Teknologi Ini Membantu Pada Dasarnya Pada Dasarnya Membuat Manusia Ini Hidup lebih nyaman, lebih gampang ya memang dulu kita gak membayangkan sih tahun 80, tahun 70-an waktu saya masih SMA kuliah gitu, eh Sabtu ketemuan ya, gimana? Tunyuan Plaza jam Sikiak, eh ketemu beneran itu? sekarang janjian eh lu sampe mana lu? Baru aja berangkat otw ya dok ya? tapi itu memudahkan bukan lantas itu, jadi dunia dunia kita itu berbeda, tapi kalau kita membandingkan 100 tahun yang lalu 50 tahun yang lalu dengan sekarang kalau kita berbicara tentang grafik, kita berbicara statistik, kehidupan kita membaik kok kita lebih sejahtera tidak ada orang kelaparan kematian juga turun pandemi 100 tahun yang lalu itu lu Spanyol itu membunuh 15% penduduk dunia 15% penduduk dunia mati gara-gara pulus Spanyol 100 tahun yang lalu pandemi kali ini membunuh 5 juta koma tiga dari 7,9 miliar orang gak sampai 100% dari mana? dari sains dan teknologi ke dokteran jadi kalau kita mengatakan apakah sains dalam hal ini membantu manusia dalam pekerjaan jelas itu tapi kenapa kok kita mengatakan hidup kita makin buruk ya itu nanti kita bahas kita bahas di lain kali kenapa sih kita menganggap dunia ini makin buruk padahal dunia ini yang baik terima kasih dok boleh tepuk tangan lu dong buat dok selalu main blowing ya selalu luar biasa dan maaf banget teman-teman ini udah jam 21.01 di Indonesia jadi pertanyaan yang banyak dan ini yang recent juga mohon maaf belum bisa untuk terakomodasi karena waktu juga tapi dok des akan kembali tahun depan next year kita libur setahun nih dok oke dok terima kasih banyak atas waktunya dok super mind blowing terima kasih atas semua pemaparannya dan itu saya rasa menggugah dan itu juga memotivasi gitu so seperti biasa dok final statement untuk episode 382 silahkan moralitas itu pada dasarnya bukan hanya milik manusia dan moralitas itu tidak berlaku universal tidak berlaku universal jadi kalau sampean-sampen punya pandangan moral simpen untuk sampean sendiri tidak orang lain tidak harus mengikuti moral sampean kita berpegang pada konsekuensi tetapi bahwa kita hidup dalam dalam satu komunitas tertentu dalam satu populasi tertentu kita ikuti aja apa yang jadi kesepakatan dalam hal ini apa hukum hukum itu adalah kesepakatan supaya kita tidak menemui masalah yang terakhir kehidupan kita ini membaik fakta-fakta data-data itu menunjukkan bahwa kehidupan kita itu membaik tidak ada alasan sebetulnya bahwa kehidupan kita itu memburuk tapi kenapa begini kapan-kapan kita bahas lagi oke terima kasih sekali lagi boleh tepuk tangan untuk dok des dok sehat selalu kalau ke Jakarta kalau ke Bandung kabarin kita ngopi ya oke terima kasih oke dengan final statement tadi yang kalau di endingnya Marvel itu ada secret ending gitu ya nah itu secret endingnya nanti for the next for the next movie-nya gitu oke terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini sahabat dialog positif dimanapun berada semoga bermanfaat semoga mencerahkan semoga menambah semangat sepoinnya konsekuensi dan poinnya ya moral masing-masing gitu ya dalam tanda petik so mari kita selalu apa ya bisa bekerjasama selalu bisa bertoleransi dan membuat hidup ini lebih asik gitu lah kira-kira terima kasih sampai ketemu